Pohon yang terdapat di neraka Perlu diketahui bahwa di neraka ada makanan dan minuman untuk penguhi neraka Makanan yang diberikan bukan membuat kita kenyang, tetapi membuat kita semakin tersiksa Dan video ini tentunya diambil menurut versi Islam Ada berapa makanan yang berasal dari pohon dan buah yang dikisahkan dan berbentuk sangat aneh Apa saja itu? Yang pertama adalah Zagusah Zagusah menurut Tafsir Ibn Abbas merupakan makanan yang menempel di tenggorokan Terus tersimpan di sana dan tidak keluar masuk lagi Makanan penutup neraka akan menyebabkan tersedak karena makanan ini nyangkut di kerongkongan Juga dijelaskan dalam surat Al-Muzamil dalam Al-Quran Karena sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih Kemungkinan bentuk dari buah Zagusah ini masih belum diketahui Dan masih belum ada penjelasan yang sangat detail mengenai hal ini Namun yang jelas, makanan ini sebagai makanan penduduk neraka Yang menyebabkan mereka tersedak ketika memakannya Yang selanjutnya adalah ada pohon dari Pohon dari ialah pohon dengan duri yang sangat keras Ini adalah salah satu makanan bagi penghuni neraka Dan pohon ini tidak akan mampu menghilangkan rasa lapar Justru akan menyumbat tenggorokan Sebagaimana mirip dengan makanan yang bernama Zagusah tadi Dari Ali Ibn Abu Talha meriwetkan Dari Ibn Abbas Dari artinya sebuah pohon yang berasal dari bara api Mereka tidak akan mendapat makanan selain dari pohon yang berduri atau dari Yang tidak menggemukkan dan yang tidak pula menghilangkan lapar Dan dalam Tafsir Ibn Katsir diterangkan bahwa Dari di dunia adalah tumbuhan kering berduri yang tidak memiliki daun lebar Dan orang-orang Arab biasanya menyebutnya Dari Dan adapun di akhirat, Dari adalah tumbuhan yang memiliki duri dari api Mungkin sering kita lihat di gurun-gurun di Arab Tumbuhan-tumbuhan yang menyerupai Dari ini Yang memiliki batang berduri ataupun memiliki hal-hal yang bentuk yang aneh Yang selanjutnya adalah pohon zakum Mungkin pohon zakum ini adalah pohon yang paling banyak dibicarakan sebagai makanan penduduk neraka Dan pohon zakum ini adalah pohon yang paling lengkap deskripsinya daripada makanan-makanan yang lain yang berada di neraka tersebut Pohon zakum juga merupakan salah satu makanan yang tersedia untuk penghuni neraka Berbentuk sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Dan buahnya seperti kepala Mungkin kita bisa melihat di internet ataupun di gambar ini Mengenai pohon-pohon ataupun buahnya yang seperti kepala yang ada di dunia Dan tentunya pastilah berbeda mengenai pohon yang ada di dunia Dan gambaran pohon yang berada di neraka dan pohon zakum ini Tetapi ini hanyalah gambaran ataupun perumpamaan mengenai pohon tersebut Informasi terkait makanan ini juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Pohon ini akarnya menghujam jauh ke dalam Dan dikatakan tidak akan robo oleh badai neraka Baik sekuat apapun itu Batangnya juga kuat dan tidak bisa diukur dengan kekuatan benda logam duniawi yang meleleh oleh panasnya api Jadi pohon yang diceritakan mengenai pohon zakum ini tidak akan meleleh oleh kebaran api yang berada di neraka tersebut Dan kekuatannya lebih kuat daripada besi Hal ini juga dikisahkan dalam sural wakia yang kemudian sesungguhnya Kamu hanya orang-orang yang sesat lagi mendustakan Benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya Dikatakan juga bukan mengenyangkan bahwa pohon zakum akan membuat usus terburai karena panasnya Namun manusia dalam neraka tidak ada pilihan selain makan pohon tersebut yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini Meskipun ulama berbeda pendapat dalam sisi jumlahnya Apakah hanya ada satu pohon zakum di neraka Ataukah zakum merupakan nama dari jenis pohon di neraka tersebut Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Tetapi yang jelas pohon zakum bercabang-cabang dan menjalar ke seluruh penjuru neraka tersebut Pohon ini menjulang tinggi dengan dalamnya neraka ini Dan tentunya tidak terbayang seberapa tinggi dari pohon zakum ini Ataupun bagaimana bentuk dan warnanya Kita tidak mengetahui secara pasti mengenai pohon ini Diketahui bila ada sebuah batu dilemparkan ke dalam neraka dalam waktu 70 tahun Dan batu itu belum sampai ke dasar neraka Maka setinggi itulah pohon zakum tersebut Dan hal ini tentunya sangat tinggi Dan ketinggiannya tentunya berada di luar nalar manusia pada saat ini Juga dikatakan dalam Al-Quran Sungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak berdosa Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut Seperti mendidihnya air yang amat panas Jadi tentunya segala sesuatu yang berada di neraka tersebut sangat panas Dan berkobar-kobar Serta dalam situasi yang mendidih Bagaimana umat manusia bisa menelan ataupun makan Segala sesuatu yang ada di sana Serta di sana terdapat berbagai pohon yang sangat misterius Yang penggambarannya hanya sedikit Serta ketinggiannya yang menjulang Tentunya yang berada di luar batas nalar manusia Kita mengetahui bahwa neraka itu sangatlah panas Namun, tahukah kita bahwa ternyata ada neraka yang dingin? Diketahui, neraka adalah tempat terburuk Bagi seorang yang suka berbuat dosa di masa hidupnya Dan juga sebagai tempat penyiksaan Neraka memang adalah lautan api yang berkobar-kobar Dengan kepanasan yang sangat dahsyat sekali Dan neraka cenderung digambarkan Sebagai tempat penyiksaan yang teramat panas Tetapi, tahukah kita terdapat neraka yang sangat dingin? Dan neraka tersebut ialah neraka zamharir Setelah kita cari tahu Dalam tafsir Ibnu Katsir Dikatakan dalam buku Menengok Indahnya Surga dan Ngerinya Neraka Oleh Seh Amin Ibnu Abdullah As-Sakawi Menjelaskan bahwa zamharir ini merupakan air yang sangat dingin Dan bau busuk yang tidak mungkin bisa untuk diminum Kemudian dijelaskan suasana neraka Jahanam oleh Ibu Dunya dari jalur Sanat Al-Amasi Dari Mujahid Ia berkata Sungguhnya di dalam neraka itu ada sebuah tempat yang sangat dingin Sehingga para pengguninya merasa kepanasan Mereka lari darinya menuju tempat tersebut Dan ketika berada di tempat tersebut Tulang-tulang mereka hancur hingga terdengar suaranya Dan hal tersebut dijelaskan Abu Nu'lam dalam Hilyad Al-Awliya Melansir pada buku dasyatnya Neraka Jahanam oleh Abu Rajab Al-Hambali Mungkin itu dulu situasi-situasi yang berada pada neraka Yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya Ada beberapa pohon yang terdapat di neraka dan buah yang sangat mengerikan Dan ternyata juga ada neraka yang dingin Dan ini dijelaskan menurut versi Islam Mungkin hanya itu informasi yang bisa kita gali Mengenai makanan dan situasi yang berada di neraka ini Semoga video ini bermanfaat Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar Nah komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum lakukan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan klik ikan lonceng yang berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax